Beralih ke informasi lainnya, ujian nasional berbasis komputer tingkat SMP sederajat tahun ini mampu dilaksanakan di semua sekolah di Banjarmasin, baik negeri maupun swasta. Meski 100%, pada pelaksanannya nanti masih ada sekolah yang menggelar menumpang di sekolah lain, lantaran keterbatasan sarana serta jumlah siswa yang banyak. Ujian nasional berbasis komputer tingkat SMP sederajat dilaksanakan pada 22 hingga 25 April mendatang. Tahun ini UNBK dilaksanakan di seluruh sekolah di Banjarmasin, baik negeri maupun swasta, dengan jumlah keseluruhan 78 sekolah. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Toto Agus Daryanto, meski sudah 100% bisa melaksanakan UNBK, namun tidak semua sekolah yang melakukan secara sendiri atau mandiri. Pertama yang saya sampaikan untuk tahun ini, Alhamdulillah Kota Banjarmasin, untuk SMP, jenjang SMP 100% sudah melaksanakan UNBK. Tetapi memang tidak semuanya mandiri, jadi ada beberapa sekolah yang memang belum mandiri. Terus jumlah sekolahnya, SMP negeri ada 35, tapi kalau semua jenjang SMP dan MTS itu ada 43 sekolahan. Dengan jumlah murid yang akan UNBK tahun ini adalah 7.889 siswa. Dari data Dinas Pendidikan, sebanyak 70 ribu siswa SMP baik negeri maupun swasta yang akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Dari Banjarmasin, Soehardian, AI News melaporkan.